Intro Dan perkenalkan nama saya Elizabeth Laras dari kelas 2019 D Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pada kesempatan ini teman-teman saya akan mereview kembali novel yang berjudul Laut Bercerita Karya Laila S. Cudori Laut Bercerita mengisahkan seorang mahasiswa bernama Laut Ya, Laut di sini adalah nama tokoh yang berkuliah sastra Inggris di UGM Ia memilih UGM karena ingin berdiskusi dan berbagi pemikiran-pemikiran untuk membangun Indonesia Di kampusnya, ia bergabung dengan kelompok aktivis Virasena yang bermarkas di Seyegan atau disebut juga Rumah Hantu Karena lokasinya yang jauh dari mana-mana, kelompok Virasena tersebut terdiri dari Kinan, Sunu, Alex, Daniel, Gala atau Sang Penyair, Gusti, Ahmad, Coki, dan Naratama Di rumah hantu inilah, mereka banyak mendiskusikan buku-buku karya Pram, Renra, dan buku-buku kiri yang dilarang di masa Orde Baru Sekali ketahuan, mereka akan ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara Pada tahun 1998, Laut menjadi sekjen Virasena Sekaligus menjadi buronan pemerintah Orde Baru bersama dengan teman-temannya yang lain Khususnya Kinan, Dalang, atau Ketua Virasena Aktivitas mereka selama ini membantu masyarakat seperti menanam jagung di belagunan telah diketahui oleh pemerintah Semenjak menjadi buron, laut dan teman-temannya berpindah tempat dari satu ke kota lain Ketempat-tempat terpencil yang tidak terjama oleh orang terutama polisi Ketika masa pelariannya, laut masih tetap menulis Ia sering menulis puisi dan cerpen, lalu mengirimkannya ke surat kabar dan majalah Saat itu, ia mengirimkan cerpennya ke majalah Tera Tentunya dengan nama Samaran Cerpen itu berjudul, Risky Belum Pulang Ia berharap keluarganya dapat membaca cerpen itu Ia sendiri sangat menyesal Sekarang identitas keluarganya pun terkuat Siapa orang tuanya, pekerjaan orang tuanya, bahkan adiknya dan kampus kuliahnya Tahun 1998 menjadi tahun yang kelam dan gelap Di mana orang-orang hilang, disiksa, dan dibantai Pada tahun itu juga, laut beserta kawan-kawannya berhasil dirinkus Dan dijebloskan ke sebuah tempat yang keji Mereka disiksa, distrum berkali-kali, diberi semut rang-rang Serta ditendang agar mau memberi kesaksian siapa dalam dari mereka atau wirasena Dan siapa yang membayai kelompok itu selama ini Setelah berhari-hari disiksa, distrum, dan seterusnya Laut dibawa ke sebuah tempat yang sama dengan namanya, yaitu laut Kemudian, ia ditenggelamkan bersama dengan cerita yang belum sempat ia sampaikan kepada Indonesia Judul cerpen, Risky belum pulang, sengaja ia pilih agar orang tuanya tidak khawatir akan dirinya Bahkan, ia akan pulang Seperti biasa, di minggu keempat setiap bulan Untuk memasak tengkleng di hari minggu bersama keluarganya Keluarga yang hangat, kini semuanya hanya tinggal memori Tetapi, kedua orang tuanya masih menjalankan ritual yang sama Yaitu memasak tengkleng setiap hari minggu Dan berharap, laut muncul di balik pintu Adik laut ingin sekali menyakinkan kedua orang tuanya Bahwa kakaknya laut tidak akan pulang Ia sendiri tidak tahu apakah kakaknya masih hidup, sehat, apakah baik-baik saja Semuanya hanya menjadi tanda tanya Laut dan teman-temannya yang lain tidak sempat merasakan Merasakan hidup bebas dari kungkungan orba Namun, kerja keras mereka dirasakan oleh orang-orang yang mereka sayangi Laut bercerita bertutur tentang kisah keluarga yang hilang Sekumpulan sahabat yang merasakan kekosongan di dada Sekelompok orang yang gemar menyiksa dan lancar berkhianat Sejumlah keluarga yang mencari kejelasan Makam anaknya Dan tenang cinta yang tak akan luntur Sekian dan review dari saya teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih